Halo sahabat Nova, saya Melly. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara exfoliating toner versus hydrating toner. Kira-kira sahabat Nova udah tau belum? Kalau belum, jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Tapi sebelum itu, saya juga mau mengingatkan nih agar sahabat Nova selalu klik tombol like, serta nyalain dulu tombol notifikasi agar sahabat Nova gak pernah ketinggalan kalau ada video-video terbaru. Dalam tahapan penggunaan skincare rutin, toner memiliki fungsi yang bermacam-macam. Di antaranya sebagai menyeimbangkan pH di wajah, hingga memberikan hidrasi atau kelembapan pada kulit wajah. Toner juga dikenal memiliki dua jenis, yaitu exfoliating toner dan juga hydrating toner. Kamu sudah tau belum nih apa aja sih perbedaan di antara keduanya sahabat Nova? Kalau belum, yuk kita bahas satu persatu. Pertama, ada exfoliating toner. Sesuai dengan namanya, toner ini dapat mengexfoliasi kulit wajah sehingga sel kulit mati dapat terangkat dan wajah jadi bebas kusam. Kandungan yang terdapat pada exfoliating toner pun bermacam-macam, dari mulai AHA, BHA, dan juga PHA. Kandungan persen dari bahan aktif yang ada pada exfoliating toner pun bermacam-macam. Ada yang rendah untuk pemula, ada juga yang cenderung tinggi untuk keduanya yang sudah biasa menggunakan produk exfoliating. Mengingat tujuan utama dari penggunaan exfoliating toner adalah untuk mengangkat sel kulit mati, maka akan lebih baik untuk mengaplikasiannya dengan menggunakan kapas. Nah, selain itu, sahabat Nova, penggunaan exfoliating toner juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Tidak semua kulit bisa menerima penggunaan exfoliating toner setiap hari, karena jika dipaksakan akan membuat kulit wajah jadi overexfoliasi. Jadi, kenali dulu kebutuhan kulitmu ya. Jika masih pemula, kamu bisa menggunakannya satu minggu sekali. Dan yang selanjutnya adalah hydrating toner. Kalau jenis toner yang satu ini, pastinya sahabat Nova udah tau ya. Manfaat dari menggunakan hydrating toner adalah untuk memberikan hidrasi serta kelembapan pada kulit wajah. Setelah menggunakan exfoliating toner, wajib banget nih untuk langsung menggunakan hydrating toner setelahnya agar kulit jadi tidak kering. Kandungan yang terdapat pada hydrating toner pun bermacam-macam, yakni hyaluronic acid, aloe vera, glicerid, dan lain-lain sebagainya. Apakah hydrating toner hanya bisa digunakan saat setelah menggunakan exfoliating toner? Tentu tidak ya, sahabat Nova. Jadi, jika memang kamu belum menemukan produk exfoliating toner yang tepat, kamu bisa hanya menggunakan produk hydrating tonernya saja. Karena tak jarang, kulit wajah juga bisa jadi terasa kering setelah dicuci menggunakan sabun. Penggunaan hydrating toner juga berbeda dengan exfoliating toner ya. Dimana jika exfoliating toner menggunakan kapas, kamu hanya perlu menggunakan telapak tangan untuk menggunakan hydrating toner dengan cara ditap-tap hingga menyerap dengan sempurna. Namun, apabila kamu lebih suka menggunakan exfoliating toner juga tidak masalah lho. Hingga saat ini, produk exfoliating toner dan juga hydrating toner sudah tersedia di berbagai macam brand skincare lokal maupun luar negeri. Jadi, sahabat Nova bisa langsung menyesuaikannya dengan kebutuhan. Karena yang terpenting adalah konsistensi dari penggunaannya agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Oke, sahabat Nova, itu dia tadi perbedaan antara exfoliating toner dan juga hydrating toner. Dengan demikian, penggunaan skincare sahabat Nova jadi lebih maksimal ya. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini ya. Saya Meli, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!